Jumlah penduduk di Indonesia Untuk memenuhi kebutuhan gula domestik serta menstabilkan harga dalam negeri, pemerintah setiap tahun harus impor gula dari luar negeri. Data dari Asosiasi Gula Indonesia Produksi Gula Tahun 2020 diperkenalkan hanya mencapai 2,1 juta ton. Jika tambah sisa stok 2019 yang menjadi stok awal 2020 sebanyak 1,8 juta ton, sehingga total ketersediaan gula tahun ini sebanyak 3,13 juta ton. Sementara kebutuhan gula konsumsi tahun 2020 mencapai 3,16 juta ton, sehingga terdapat defisit sekitar 29 ribu ton. Kebutuhan masyarakat yang terus meningkat serta terbatasnya produksi domestik membuat neraca gula nasional mengalami defisit. Defisit neraca gula nasional ini akan terus berlangsung dan kecenderungannya akan semakin meningkat dari tahun ke tahun, apabila tidak ada perubahan yang drastis dari sisi hulu industri gula, yaitu mulai dari bibit, tahan pertanian, dan cara olah serta tanam. Dimana ini bisa dilihat bagaimana neraca gula nasional dari tahun ke tahun. Sejak awal Januari 2020 ini, ketersediaan gula kristal putih untuk konsumsi rumah tangga kerap kali mengalami kekosongan stok. Gula konsumsi juga berlanjut di pasar tradisional. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin ketersediaan gula dalam negeri tanpa lakukan importasi? Apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki tata niaga gula nasional? Simak ulasannya di Market Review. Berbagi sumber, Aidek Channel. Ya, untuk berbincang mengenai tema drama gula tak berkesudahan sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Prof. Dwi Andrea Santosa, Guru Besar Fakultas Pertanian IPB. Selamat pagi, Prof. Apa kabar? Terima kasih sudah bergabung bersama kami, Prof, di Market Review. Baik, satu topik yang kemudian cukup menarik kita terus perbincangkan mengenai komoditas pangan spesifik mengenai gula. Tadi sudah disampaikan secara pendidiksi untuk di Indonesia saja kebutuhan gula untuk masyarakat ini akan terus meningkat. Dan ini selainnya kemudian diimbangi dengan stok yang mumpuni. Tapi permasalahan yang kerap terjadi adalah mengenai kelangkaan gula, kemudian juga volatilitas harga gula. Apa yang salah, Prof? Ya, yang salah sudah bergabung itu terkait dengan petunjakan ya. Karena kalau kita lihat pertumbuhan impor, ini relatif tinggi. Jadi pertumbuhan impor gula kita itu relatif tinggi. Dari tahun 2014 itu baru sekitar 3 juta ton. Lalu tahun 2015 meningkat jadi 3,5 juta ton. Tahun 2016 4,8 juta ton. Dan terus meningkat. Dan puncaknya di tahun 2018. Tahun 2018 berapa? Impor kita 5,1 juta ton. Dan ini merupakan prestasi puncak Indonesia adalah impor gula. Karena pada saat itu Indonesia menduduki ranking pertama di dunia. Dan amat mengenaskan juga ranking pertama di dunia sebagai impor gula terbesar. Mengalahkan China. China pada tahun 2018 mengimpor 4,5 juta ton. Jadi itu. Lalu kemudian karena mau mematuhi pemilu, lalu impor gula ditekan. ke 4,2 juta ton. Turun sampai 2 juta ton. Lalu akhirnya kita tahu persis di awal tahun ini harga gula meluncak tinggi dan mencapai puncaknya di pertengahan April di angka sekitar 18 ribu. Gitu. Baik. Artinya kita kemudian sempat melakukan importasi volumenya secara tren. Apakah jika dibandingkan dengan produksi dalam negeri maksudnya Prof? sempatkah kita melakukan importasi dengan volume yang lebih tinggi dibandingkan dengan produksi gula di dalam negeri? Oh, bukan. Jadi kebutuhan gula kita itu kan sekitar ya 6,5 sampai 7 juta ton ya. Juta ton, maaf. Lalu untuk kebutuhan industri itu ya antara 3,6 sampai 4 juta ton. Jadi lalu produksi dalam negeri kita itu terus mengalami penurunan. Jadi sekarang ini sekitar 2 juta ton. Padahal harus kita ingat kita pernah menjadi ekspor gula terbesar di dunia dengan ekspor 3 juta ton tapi ya sudah di zaman Belanda, mas. tahun 1999 ya. 1939-1930 pada saat itu kita menjadi ekspor gula terbesar nomor 2 di dunia. Ekspor 3 juta ton. Tapi kemudian sekarang ini terkebalikan tahun 2018 kemarin kita menjadi importer gula terbesar di dunia. Sangat kontras gitu ya kondisinya Prof. Baik, Anda tadi menyampaikan bahwa yang salah adalah dari segi regulasi. Ketidaktepatan regulasi yang diterapkan lah dalam komoditas gula spesifik. Sejauh mana ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pola pemetaan produksi dan juga produksi dalam negeri tentunya dan juga pola ataupun pemetaan pola importasi. Ya, ini sederhana saja, Pak. Tahun 2016 ditetapkan oleh pemerintah harga pembelian gula dari petani Rp. 9.100 lalu kemudian harga lelang Rp. 11.000 HET tahun 2016 ditetapkan Rp. 13.000 per kilogram. Nah, angka ini itu semuanya nggak masuk akal. Harga gula petani ditetapkan Rp. 9.100 itu sama sekali, nggak masuk akal. Itu metet sekali atau bahkan di bawah biaya produksi. Lalu tahun 2020 ini nggak naik, naik, nggak berubah-ubah. Yang berubah justru HET gula. Kalau HET gula tahun 2016-2013 itu sekarang HET gula Rp. 12.500 jadi itu, nggak apapun, HET ini akan menekan harga gula di tingkat beratah. Baik. Jadi ini kan justru mengenaskan dalam artis, dan kan sekarang ini biaya produksi itu catatan dari teman-teman Afri, itu sudah Rp. 10.500. Bagaimana bisa industri gula di Indonesia berkembang? Baik. Yang terlihat justru penutupan banyak PG ini yang amat sangat kita khawatirkan. Jadi PG-PG itu sudah banyak sekali yang tutupkan. Baik. Ya, Prof. Kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini karena kita masih punya satu segmen usaha jeda. Tetap di Market Review. Kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Prof, tadi sempat disampaikan harga gula di tingkat petani ini menjadi kurang menarik sehingga ini mempengaruhi keinginan dari petani sendiri untuk bisa menanam tebus sebagai bahan baku dari gula sendiri. Jika kemudian kita ingin memperbaiki harga gula di tingkat petani lah, kekhawatirannya adalah mungkin akan berdampak kepada harga jual gula di konsumen. Mengenai kesimpulan ini, apa yang Anda bisa analisa, Prof? Ini itu enggak masuk akal karena sekali. Dan itu yang seringkali kalau kami diskusi dengan teman-teman di pemerintahan, ya itu. Selalu itu, kami berdebat panjang terkait HPP untuk padi dan apa, untuk gabah dan terakhir. Dan baru beberapa bulan lalu dinaikkan sejak tahun 2015 bisa dibayangkan. Dinaikkan pun itu lebih rendah dari biaya produksi. Misalnya HPP GKP untuk gabah 4.200 biaya produksi hasil kasihan kami tahun lalu di 27 kabupaten itu sudah 4.523. Ini enggak masuk akal. Kemana pembelaan pemerintah, kan? Jadi, dan ini sama persis kejadiannya dengan gula, kan? Dan selalu ketika kami berdebat terkait dengan itu, seperti yang kami cukup sering rapat dengan teman-teman di pemerintahan terkait dengan HPP Gabah dan Berat itu mereka mengemukakan misalnya oh ini kami sudah melakukan kajian bla 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 itu kajian mungkin level E1 di bawah E1 lalu menyatakan bahwa kalau HPP dinaikkan 10% maka inflasi meningkat 0,3% dari mana itu saya memiliki data 14 tahun terakhir berkait pergerakan HPP kenaikan HPP dengan inflasi nggak ada hubungannya nggak ada kaitannya mas nggak ada kaitannya sama sekali hubungan antara kenaikan HPP dan inflasi itu nggak ada kaitannya 14 tahun terakhir nah studi yang dari teman-teman di pemerintahan itu nggak tahu itu studi yang mungkin kualitasnya lebih rendah daripada teripsi E1 itu kami kira nah kita tahu persis bahwa berat ini merupakan sumennya sangat besar dan ya gula bisa dibayangkan ini kan amat sangat kecil tapi ini banyak dia yang berkepentingan terkait dengan itu mengapa impor terus meningkat dan impor yang terus meningkat ini akan menekan harga di tingkat usaha tadi dan ambruk lah industri gula Indonesia jadi kita menjadi jadi kita menjadi negara yang full impor gula gitu ya karena dari sudut pandang petaninya saja tidak kemudian menemukan selera untuk menanam tebu baik bicara mana komoditas gula sebetulnya kalau mau memetakkan lah ya apakah harus berangkat dari demand driven atau supply driven Prof ya kalau saya dia supply lah dalam aktif kita harus ingat saat ini ya 60-70% kebutuhan gula nasional kita dapatkan dari impor bisa dibayangkan dan perbaikan kejahteraan petani tebu bukannya semakin membaik semakin memburuk sebagai catatan saja ya ini beberapa update gula yang tutup misalnya di PG9 di Jateng itu dari 9 menurun jadi 4 kan di Jateng PTB 10 dari 11 menurun menjadi 9 kan PTBN 11 di Jateng dari 17 menurun ke 13 ini mau kita biarkan tutupnya pabrik-pabrik gula tersebut dan sekarang sangat tergantung bagaimana sikap pemerintah terkait dengan ini dan lalu Agustus Agustus ini puncak panen mas ngubah silahkan tag ke PGPG di seluruh Indonesia itu berapa yang giling padahal saat ini puncak panen dan jadi ini harus menjadi warning keras bagi pemerintah bahwa kita tidak peduli terhadap perkembangan produksi gula nasional kita oke Pak Dwi jika kita apa ber mengarah lah ya kepada sebuah solusi yang komprehensif lah tentu saja ini akan memberikan solusi dari hulu ke hilir apa yang perlu diperbaiki dan apa yang perlu di eksersis terus menerus ya ini sebagai contoh misalnya harus juga saya ditatakan nanti sebenarnya bulan Juli kemarin itu kan antara importer dan asosiasi petani pekerayaan kan dalam arti para importer ini ini akan membeli tebu dari rakyat yang sekarang diproduksi rakyat itu itu 11.200 kan kesepakatannya tapi ini kan namanya juga kesepakatan kan dan kesepakatan kan banyak dilanggar itu kan jadi ini harus lebih tegas lagi pelaksanaannya kesepakatan tersebut sehingga kesepakatan tersebut bisa terlaksana dengan baik di level bawah ini saya kira yang amat sangat penting dengan cara apa ya gampang saja sebenarnya kalau mereka tidak memenuhi kesepakatan tersebut importer-importer tersebut untuk membeli seluruh gula petani di harga 11.200 ya sudah ditutup saja impornya jangan diberi lagi hak impor untuk tahun depan kan ini kan idealnya begitu ya secara tata niaga juga kemudian industri gula nasional juga akan tumbuh dengan baik karena mengimbangi kebutuhan di dalam negeri baik yang tadi mas pp gula harga pembelian dari petani ini harus diberi 9.100 tidak masuk asal 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 baik masih banyak sebetulnya yang ingin saya tanyakan kepada prof namun kemudian waktunya sudah habis terima kasih sudah bergabung prof dalam market review kita akan jumpa lagi di program market review ataupun episode berikutnya dengan topik yang kurang lebih sama bicara mengenai komoditas pangan terima kasih prof sampai jumpa sehat selalu baik dan pemerintah demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber dalam program market review semoga perbincangan kami kali ini dapat memberikan inspirasi untuk anda saya wiki ardian undur diri terima kasih sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati